Yo yo yo, how's it going? itu bisa jadi karena pengaruh bakteri yang kedua apa ya terlalu menekan ketika mau bertelur atau mau BAB jadi akhirnya, intinya kalau misalnya sama orang atau orang itu adalah ambien kalau misalnya manusia ya, itu ambien jadi daging keluar dari dubur dan itu kemarin sempat parah banget dan saya nanya di grup di grup komunitas gitu jadi banyak teman-teman yang komen bilang ah udah gak selamat itu dan lain sebagainya tapi ya kita tetap berhusnuzon ya sama yang kuasa karena memang yang memberi penyakit apa ya dan intinya yang menciptakan manusia yang memberikan kesembuhan dan lain sebagainya itu adalah yang maha kuasa ya jadi kita hanya bisa ekstriar dan berdoa ya yang menentukan hasilnya yang tetap aja yang menciptakan burung itu sendiri jadi kita hari ini mau ngecek ya ini sudah sekitar tiga hari kalau enggak empat hari ya jadi saya ekstriar dengan ya kasih makan dan juga kasih obat obatnya ada beberapa sih yang ini ya ini gak endorse ya buat teman-teman ya kita gak endorse dan ini ya kalau misalnya memang kita diberi apa ya kesembuhan burung kita itu dari obat-obat ini ya syukur Alhamdulillah berarti kan kita membantu memperormosikan juga oke ini yang pertama ada ini vitasol ya dosisnya tinggi itu untuk vitamin ya yang kedua ada super N dan biojanna super N ini dikasih setiap hari hampir tetap kita masih mau kasih lagi dan kita mau lihat dulu burungnya soalnya kan dia di dalam di dalam grondok ini oke kita buka dulu ininya terus kita ambil jadi teman-teman nonton sampai habis ya gua dapat infonya karena ya ya seperti itu oke langsung aja Bismillah kita lihat dulu jadi burung yang ini yang betina itu yang kita mau ambil ini oh agak ganas eh jangan ganas-ganas jadi ini udah mulai kelihatan sehatnya ya teman-teman udah mulai kelihatan sehat dan ya intinya seperti itu ini kita kamerain kameranya turunin ke bawah Bismillah nah teman-teman perhatikan disini ini agak susah ya sebentar saya balik dulu burungnya titik sehat yang tuk teman-teman ya ini yang teman-teman teman-teman atau susi Nah ini dia Atikan disini Sudah hilang ya dagingnya ya Sudah habis Nah sudah bersih Alhamdulillah Jadi ya ingat teman-teman Jadi Ketika burung sakit Kita hanya bisa berikhtiar Kita hanya bisa berdoa Berikhtiar seperti itu Tapi ingat Yang memberi kesembuhan itu yang Maha kuasa yang Menciptakan makhluk hidup Jadi kemarin sempat Diponis sama teman-teman yang lain Sudah tidak selamat itu Dan lain sebagainya Karena memang kemarin juga nyilat juga burungnya Tapi Alhamdulillah sembuh Kita taruh aja Itu burungnya juga sudah Kuning kembali ya Sudah kuning kembali bulunya Dan Akhirnya sudah sehat ya Alhamdulillah Jadi ya Itu tadi Jangan mudah menyerah Tetap berusaha Tetap berdoa Dan lain sebagainya Karena Yang memberi kesembuhan Intinya Kita sebagai manusia Hanya bisa berdoa Ini sudah sehat Alhamdulillah Yang ini jantan Yang sana betina Dan Warnanya juga sudah mulai Baikan ya Gitu Jadi sekali lagi Kita tidak endorse Tapi kalau misalnya Teman-teman nanya Obat apa yang kita pakai Ini Kita bantu-bantu sedikit Itu tadi Tapi tetap Obat tetap kita kasih Dan suplemen Makanan Vitamin Seperti itu Tetap kita kasih Harus tetap Kita kasih Karena itu penting banget Nah Kita harus ganti Minumnya ya Karena sudah Kotor Oke Seperti itu Sudah-sudah kita Sudahin videonya ya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karena cuacanya Mendung Mungkin kita Posting besok Pagi atau siang Atau sore Seperti itu Jadi Tetap Pantau terus channel kita Setiap hari Karena kita posting Setiap hari Insyaallah Kita bakal posting Terus setiap harinya Satu hari Satu video Kadang juga lebih ya Silahkan tanya-tanya Apapun itu Yang mau ditanyakan Silahkan ditanyakan Apa aja Insyaallah Kalau misalnya kita Bantu jawab Kita bantu jawab Kalau teman-teman yang Nanyain sesuatu Jadi ada Permasalahan-permasalahan Apa Yang Teman-teman bisa Nanyain Ya kita Bantu jawab Kalau misalnya Teman-teman Ada yang Nanya Burungnya sakit Burungnya sakit Apa gitu Atau apapun itu Coba Teman-teman Kirim videonya Atau kirim fotonya Di Instagram kita Jadi Instagram kita ini Adalah Explore Burung Kalian cari aja di Instagram Explore Burung Tulisannya Explore Burung Seperti itu Jadi cari aja Misalnya kita juga tulis Di description Untuk Nama Instagramnya Itu DM aja ya Langsung DM aja Oke Teman-teman See you next time Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum